Halo teman-teman semua kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk tidak bisa masuk bot otomatis ke menu Windows ya teman-teman tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya Oke langsung kita mulai saja kalian bisa resta tulang atau hidupkan ulang ya teman-teman kita tunggu dulu jadi biar laptopnya ini resta tulang dulu lah kalau sudah ditampilan seperti ini kalian tunggu sampai nanti ada repair ulang kita tunggu dulu ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini usahakan ini jangan sampai selesai ya teman-teman kemudian kalian klik cancel ini saja teman-teman jadi prosesnya tadi jangan sampai selesai kalian klik cancel jadi nanti akan berhenti seperti ini teman-teman kemudian kalian pilih yang nomor dua ini ya teman-teman view aja ini option of our system recovery and support ini ya teman-teman ini kalian klik kemudian kalian next saja seperti ini kemudian kalian pilih yang apa user laptop kalian atau komputer kalian itu apa kemudian kalian klik Oke ini saja ya teman-teman kalau jadi disini kita itu sistemnya kita menggunakan command prompt ini ya teman-teman jadi misalkan terkata laptop atau komputer kalian tidak bisa masuk ke menu Windows atau bootnya itu tidak mau masuk otomatis itu kalian bisa menggunakan cara ini ya jadi kalau sudah ditampilan seperti ini kalian kemudian klik yang komen kompet ini ya teman-teman atau cmd lah disini kalian ketik saja seperti ini kalau sudah seperti ini kalian bisa menuliskan seperti yang saya tuliskan nanti ya teman-teman jadi jangan sampai kelewatan video ini ya teman-teman jangan di skip biar nanti berhasil karena kuncinya nanti disini dan ini biasanya cara ini dilakukan untuk komputer atau laptop yang tidak bisa masuk ke menu Windows atau boot otomatisnya itu tidak jalan teman-teman tapi berulang kali di menu repair ulang terus enggak bisa masuk temen-temen Oke kita lanjut seterusnya kalau sudah seperti ini kalian klik boot track ya teman-teman boot track seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman kemudian kalian ketikkan FIG MBR FIG MBR seperti ini teman-teman jadi ini gunanya itu untuk memperbaiki atau setel ulang pabrik bootnya teman-teman agar bisa masuk ke menu Windows jadi enggak setuk di repair ulang terus teman-teman kalau sudah jadi saya ulangi lagi ketikan boot track spasi garis miring FIG MBR ya teman-teman kemudian kalian klik enter seperti ini teman-teman oke kita lanjut kemudian yang selanjutnya kalian ketikan juga boot track ya teman-teman boot track spasi garis miring terus FIG boot ya teman-teman FIG boot seperti ini teman-teman jadi usahakan kalian ketik perintahnya sesuai seperti yang saya lakukan ini agar bisa berhasil kemudian klik lagi enter seperti ini teman-teman nah kalau sudah tampilan seperti ini teman-teman maknanya kalian sudah berhasil ya teman-teman jadi ini akan kalian bisa melihat disini karena ada kompleks sukses ini teman-teman kalau sudah seperti ini kalian close saja langsung close seperti ini teman-teman tapi Kak jika kalian tampilan punya kalian enggak seperti ini berarti tidak berhasil teman-teman tapi kalau sudah tampilannya seperti ini berarti berhasil cara ini oke langsung close saja seperti ini kemudian klik restart ya teman-teman kita tunggu hasilnya jadi cara ini itu bisa dilakukan untuk laptop atau komputer yang tidak bisa masuk ke menu Windows atau bootnya itu tidak mau jalan teman-teman boot masuknya itu kita tunggu kita tunggu ya teman-teman berhasil apa tidak ya biasanya kan komputer atau laptop yang tidak bisa masuk ke menu Windows itu kan banyak ya teman-teman penyebabnya cuma salah satunya itu update Windows yang gagal ya akhirnya kan kayak seperti botol begitu atau stop oke kita tunggu jadi kalian bisa menggunakan cara ini ya teman-teman nah disini sepertinya ini berhasil teman-teman tadi kan komputer dan repair ulang terus teman-teman berulang kali restart repair ulang restart repair ulang setelah pakai cara ini ini berhasil teman-teman jadi kalian bisa lakukan seperti yang saya contohkan di video ini ya teman-teman jadi kalian tidak perlu dulu bawa ke counter laptop ya teman-teman untuk di service karena sebenarnya ini bisa ada cara lagi satunya cuma ini cara yang paling simple menurut teman-teman daripada cara yang satunya oke cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis oke tunggu video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati